Dan guru-guru Saperwa Hari ini Kita akan Mulai membuat Cat untuk jari Atau bahasa inggrisnya finger paint Biasanya kalau kami Disini Sehari-hari anak-anak di Jakarta Biasanya pakai cat yang sudah jadi Sudah didapatkan di toko-toko Tapi ternyata Kita bisa membuat cat sendiri Dan catnya ini aman untuk anak-anak Karena dibuatnya dari bahan-bahan alami Dari makanan Jadi kalau masuk ke dalam mulut Itu juga aman Nah bahan-bahan yang hari ini kita pakai Itu mudah didapat Nanti hasilnya akan seperti ini Jadi bentuknya Akan seperti ini Kemudian Nanti Teman-teman heka-leka Dan ibu-ibu Saperwa Setiap akan mengajar Bisa membuat catnya Dan cat ini bisa disimpan Pasal dia tertutup rapat Di dalam toples Kemudian jadi setiap belajar Anak-anak belajar Bisa menggunakan cat Buat ini ibu sendiri Jadi gak hanya pakai Purna makanan saja Untuk bahan-bahan yang diperlukan Kita memakai Tepung terigu Di sini ukurannya Saya setengah gelas Atau satu gelas Jadi semuanya Ukurannya harus sama Silahkan cari Gelas yang Apapun yang didapatkan Tapi ukurannya harus sama Semuanya Jadi kalau gelasnya seperti ini Berarti semuanya Gelasnya harus ukurannya yang sama Seperti ini Nah kalau disini Saya pakainya gelas Seukuran aku gelas Pakainya setengah Dan semuanya juga setengah gelas Jadi kita perlu Dua Setengah gelas Tepung terigu Kemudian kita perlu Air Di sini setengah juga Tapi Hitungannya Dua setengah gelas Kemudian Dua gelas lagi Untuk merebus Kemudian kita juga Ada garam Kita pakai garam Dan tentunya Kita pakai warna makanan Yang sudah biasa kita pakai Kemudian kita juga perlu Panci dan kompor Kita juga perlu Ada Bening Gelas atau mangkok Semuanya bisa Kemudian Ember Atau Baskom Untuk mengaduk Jadi bahan yang pertama Kita masukkan Adalah kita mencampur Tepung terigu Tepung terigunya Kita masukkan ke dalam Baskom Semuanya Kemudian kita campur Dengan Dua sendok Garam Satu Dua Kalau sudah Sekarang Kita akan Campur Dengan Air Airnya air dingin saja Kita tuang Sambil menumbuh Sebelum kita aduk Kita mulai Panaskan Air Untuk tebi rebus Dua gelas air Oke Kita Masak dulu Sambil tunggu mendidih Sekarang kita aduk Aduk Sampai Tidak ada yang Mengumpal Nah Kalau ini Mengumpal Berarti PR saya Adalah Harus Mengaduk Sampai Dia tidak Mengumpal Aduk Terus Sebenarnya Kalau pakai sendoknya Agak lebih besar Lebih mudah sih Mengaduknya Cuma ini Adanya Sendoknya Kecil Aduk Terus Terus Diaduk Aduk Aduk Airnya Juga Belum Didih Kita Tunggu Saja Sampai Airnya Mendidih Oke Sudah Sekarang Kita Akan Masukkan Kedalam Kompon Tunggu Sampai Agak Mendidih Ya Biarkan Dia Agak Panas Nah Ini Ibu Jangan Ditiru Karena Aku Nganduk 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 Kurang Jago Jadinya Masih Ada Yang Menggumpal Aduk Terus Lalu Kita Tuang Sambil Diaduk Aduk Apinya Sedang Saja Aduk Terus Sampai Nanti Dia Agak Kental Dia Udah Mulai Menggumpal Supaya Nggak Menggumpal Terus Diaduk Sampai Sampai Nah Kekentalannya Ini Suka Hati Sih Yang Penting Dia Tidak Ada Air Lagi Nah Jadi Kalau Udah Seperti Ini Ini Sudah Selesai Jadi Teksturnya Seperti Apa Ya Seperti Isi Kuesus Nah Agak Kental Seperti Itu Kenapa Tidak Usah Terlalu Lama Karena Kalau Terlalu Lama Dimasak Nanti Dia Akan Keras Nah Kalau Sudah Keras Nanti Dia Agak Sulit Untuk Menyatu Dengan Pewarna Makanannya Nah Ini Sudah Seperti Ini Kira Kira Seperti Itu Kental Tapi Kalau Mau Dibuat Lebih Encar Lagi Berarti Airnya Lebih Dibanyakin Saja Nah Ini Sudah Kita Supaya Lebih Cepat Dingin Langsung Saja Ditaruh Di Atas Wadah Warnanya Bisa Disesuaikan Sesuai Keinginannya Masing-masing Seperti Bubur Teksturnya Kita Tuang Satu Dua Tiga Empat Kalau Masih Ada Sisa Silahkan Bikin Warna Lagi Cuma Kita Bikin Empat Saja Dulu Ya Oke Kemudian Kita Akan Warna Ini Kita Pakai Warna Dasar Warna Dasar Itu Warna Yang Nantinya Bisa Dicampur Untuk Membuat Warna Baru Pasti Ibu Masih Ingatkan Warna Dasarnya Apa Saja Nah Kita Bikin Warna Kuning Karena Ini Warnanya Putih Sekali Jadi Sepertinya Pakai Warna Makanannya Harus Lebih Banyak Jadi Warnanya Tidak Terlalu Mudah Oke Kuning Sudah Jadi Kita Ganti Dengan Warna Merah Terus Duduk Lagi Nah Jidinya Pink Kan Nanti Kalau Mau Lebih Tua Ditambah Sagi Saja Warna Makanannya Oke Kita Sudah Punya Merah Sudah Punya Kuning Ini Jangan Ditiru Ini Agak Panas Kemudian Kita Bikin Warna Biru Aduk Dua Tiga Empat Aduk Lagi Oke Tambah Lagi Sepertinya Oke Biru Sudah Kita Sekarang Warna Yang Belum Ada Hijau Kita Pake Warna Hijau Bisa Juga Mencampur Dari Warna Biru Dan Kuning Tapi Ini Kita Sudah Ada Warna Hijau Wow Hijau Sudah Jadi Berarti Kita Sudah Punya Empat Warna Karena Cat Yang Ini Masih Panas Jadi Sekarang Kita Pake Cat Cat Sudah Bikin Semalam Supaya Tidak Kering Ditutup Dulu Nah Sekarang Cat Ini Bisa jadi Apa sih Bisa dipakai Untuk Apa sih Nah Nah Ini Aku mau cerita Jadi Ternyata Cat Ini Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Di Kelas Sehari Hari Misalnya Kalau Kalau Ibu Kalau ibu-ibu Di Kelasnya Sedang Belajar Mengenalkan Angka Biasanya Anak-anak Menulis Angka Satu Atau Dua Atau Tiga Biasanya Hanya Dengan Pensil Warna Atau Krayon Atau Mungkin Kemarin Sudah Ada Coba Dengan Pasir Nah Sekarang Mereka Bisa Mengisi Pola Angka Misalnya Jadi Ibu-ibu Buat Catakannya Seperti ini Jadi Hurufnya Agak Tebal Nah Jadi Bagian Yang Kosong Ini Bisa Diisi Dengan Cat Jadi Karena Ini Memang Khusus Untuk Di Tangan Jadi Medianya Nggak Perlu Kuas Cukup Pakai Tangan Saja Pasang Kuning Berarti Kita Pakai Cat Warna Merah Mereka Ambil Seperti Ini Lalu Mulai Mengisi Pola Dengan Ini Mereka Bisa Belajar Kalau Mereka Harus Fokus Dan Bisa Meningkatkan Koordinasi Mata Dan Tangan Jadi Bagian Mana Yang Harus Diisi Bagian Mana Yang Tidak Perlu Diisi Seperti Itu Penuhi Semuanya Teksturnya Ini Seperti Bubur Tapi Halus Jadi Sebenarnya Akan Sangat Menyenangkan Untuk Anak Anak Kemudian Untuk Yang Kedua Bisa Ganti Lagi Warna Hijau Misalnya Tuh Oke Mengisi Pola Seperti Ini Kira Kira Selain Mengisi Pola Kita Juga Bisa Mengajarkan Anak Anak Untuk Belajar Menulis Tetapi Menulisnya Yang Sederhana Biasanya Mereka Masih Belajar Untuk Menarik Garis Dengan Arah Yang Benar Ini Sangat Penting Karena Kalau Mereka Bisa Menarik Garis Dengan Arah Yang Benar Nanti Hasil Tulisannya Ketika Sudah Menulis Di SD Itu Bentuknya Jadi Lebih Bagus Jadi Kalau Arahnya Seperti Ini Dari Sini Satu Lalu Dua Jadi Arahnya Adalah Gini Bulat Atas Kebawah Kalau Bentuknya Dari Garis Dulu Lalu Kesini Sebenarnya Boleh Saja Tapi Bentuknya Biasanya Nanti Tidak Akan Sebagus Seperti Huruf Yang Pada Umum Jadi Seperti Ini Jadi Ibu Ibu Bisa Membuat Hurufnya Yang Besar Kemudian Bagian Tengahnya Bolong Kemudian Mereka Bisa Cap Dengan Jempol Atau Jari Mereka Yang Mana Saja Terserah Kalau Tadi Kita Mengisi Polanya Penuh Tapi Yang Ini Ada Teknik Lain Juga Bisa Hanya Dicap Cap Saja Cap 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 Kemudian Bisa Juga Seperti Yang Tadi Ikuti Arahnya Satu Dua Seperti Itu Oke Sudah Mengisi Pola Dan Mengisi Garis Kemudian Yang Terakhir Mereka Juga Bisa Membuat Gambar Bebas Nah Yang Ini Hanya Sedikit Ide Inspirasi Saja Ibu Ibu Bisa Menggunakan Ide Masing-masing Atau Anak-anak Biasanya Punya Ide Sendiri Jadi Ini Bukan Sebuah Kesatuan Gambar Ini Gambar Yang Terpisah Jadi Dari Chat Ini Dengan Hanya Menggunakan Jari-jari Saja Mereka Bisa Membuat Macam-macam Gambar Misalnya Mau Bikin Pemandangan Di Taman Bisa Membuat Rumput Jadi Hanya Membuat Garis-garis Segitiga Segitiga Yang Berulang Kemudian Kalau Mereka Cukup Diberi Mereka Cuma Melakukan Cap-cap-cap Secara Acak Nantinya Ibu-ibu Guru Bisa Melanjutkan Membuat Yang Lain Jadi Melanjutkan Gambar Misalnya Seperti Ini Tinggal Dikasih Garis-garis Dikasih Antena Dikasih Ini Sedikit Sudah Seperti Lebah Kemudian Misalnya Mau bikin Bunga Jadi Cukup Dicap Jari Tengahnya Di Tengah Kemudian Buat Kelopak-kelopaknya Di pinggir Kemudian Bisa bikin Matahari Dengan Jari-jari Nya Saja Mungkin Juga Bisa Bikin Orang Jadi Tinggal Dibuat Kakinya Kemudian Buat Tangan Dibuat Topi Juga Bisa Seperti Itu Tentunya Pasti Anak-anak Punya Imajinasi Yang Lebih Lebih Dasyat Daripada Kita Jadi Ini Hanya Ide Saja Nanti Ibu-ibu Kabar Kita Kalau Ternyata Wah Anak-anak Ternyata Imajinatif Sekali Setelah Kita Cuma Kasih Kertas Dan Cet Saja Ternyata Mereka Bisa Bikin Orang Bikin Binatang Jadi Hal-hal Seperti Itu Yang Ingin Kami Lihat Setelah Kami Hanya Memberikan Sedikit Seperti Ini Ternyata Mungkin Adik-adik Atau Ibu-ibu Disaparua Punya Variasi Yang Lebih Bagus Lebih Banyak Daripada Ini Selamat Mencoba Kemudian Setelah Mencoba Kami Selamat Menerima Kritik Saran Ataupun Misalnya Gak Berhasil Atau Gimana Silahkan Kabari Teman-teman Di Heka-Leka Dan Nantinya Kita bisa Saling Berkoordinasi Untuk Meningkatkan Sesi Untuk Besok-besoknya Lagi Oke Kalau gitu Sekian Dari Saya Nando Dari Ganara Juga Terima kasih Sampai Jumpa Di Materi Berikutnya Dadah